Harta Karun Berbicara tentang harta karun, memang tak pernah ada habisnya, bagaimana tidak? Semua orang menginginkan untuk mendapatkannya, banyak orang mencarinya sampai ke tempat yang jauh. Namun, bagaimana jika ada orang yang beruntung, karena menemukan harta karun tepat di halaman rumahnya? Seperti yang dialami sepasang suami istri yang tinggal di California ini. Pasangan suami istri ini, menemukan koin emas tua, yang nilainya mencapai lebih dari 10 juta USD, atau setara dengan 116 miliar rupiah. Dan mereka tak perlu jauh mencarinya, karena harta karun tersebut terkubur, tepat di halaman rumah mereka. Ribuan koin ini ditemukan, saat pasangan ini sedang berjalan dengan peliharaan mereka, yang tak sengaja menggali tanah, dan menemukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Tak disangka, bahwa penemuan ini dianggap terbesar yang pernah ditemukan di Amerika Serikat. Pasangan tersebut adalah pekerja kantoran, dan berusia sekitar 40-an tahun. Saat itu, mereka melihat adanya logam berkarat yang mencuat dari tanah, dan kemudian menggalinya keluar. Sebanyak 1.427 keping emas, yang dibuga dari tahun 1800-an, dan secara mencengangkan masih dalam kondisi baik. Tersimpan dalam delapan wadah kaleng logam, pasangan itu dengan bijaksana menahan diri, dan membersihkan sendiri koin tersebut. Kemudian membawa sampel dalam wadah kecil, yang masih tertutup tanah. Dengan temuan itu, sebenarnya bisa menjadikan pasangan suami istri ini, menjadi orang yang kaya raya dan terkenal. Namun, pasangan ini memilih untuk tidak mengidentifikasikan nama mereka, dan tidak mau menggembar-gemborkan temuan mereka. Hal ini mereka lakukan, untuk menghindari ramainya pemberitaan, yang akan mengganggu privasi mereka. Mereka tak mau diperlakukan berbeda. Keprihatinan mereka adalah, hal ini bisa mengubah cara pandang orang melihat mereka, dan mereka cukup bahagia, dengan gaya hidup yang sudah mereka jalani hingga saat ini. Ujar pakar senior mata uang Don Kagin, yang mewakili pasangan tersebut. Kagin juga mengatakan bahwa, pasangan itu tak mau, jika nanti banyak orang berbondong-bondong datang ke rumah mereka, membawa detektor mencari harta karun tersembunyi lainnya. Temuan tersebut membuat banyak pihak kagum. Karena disinyalir merupakan temuan terbesar yang pernah ada. Seorang ahli koin, David McCarthy mengatakan bahwa, harta terkubur semacam ini tidak pernah terjadi, dan belum pernah ada di Amerika Utara, dan tidak akan pernah menemukan koin dalam kondisi sebaik penemuan ini. Masih belum jelas, siapa yang menyembunyikan ribuan keping emas itu, yang tercetak antara tahun 1847, hingga 1894, dalam delapan kaleng logam abad ke-19. Kontainer logam berisi emas yang ditemukan, tersebar di sejumlah titik halaman rumah mereka, pada kedalaman yang berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa, koin tersebut tidak disimpan dalam waktu yang bersamaan. Yang mengejutkan lagi adalah, total penemuan tersebut, yang berjumlah 1.400 kepingan emas 20 dolar, 50 keping emas 10 dolar, dan 4 keping 5 dolar. Bahkan salah satu koin, yang disebut, Nomoto Double Eagle, diprediksikan bernilai 1 juta USD, atau setara 11,6 miliar. Nilai yang sungguh fantastis. Terima kasih telah menonton!